Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku yang Ras Nur Di video kali ini, aku mau nunjukin list perawatan untuk baby newborn Ini aku belum ada pengalaman sama sekali ya Tapi aku udah coba di search-research di youtube, google Terus aku juga udah tanya-tanya ke mami-mami yang udah berpengalaman Apa aja sih yang dibutuhin, yang sebenernya dibutuhin untuk bayi baru lahir itu Nah ini aku list-listin barang-barangnya yang sekiranya penting Dan anti-mobazir lah istilahnya, gak terlalu beli banyak barang gitu Oke, mari kita ke list-nya Barang pertama, aku beli toiletry set gitu untuk body sama hair care-nya Aku beli yang pigeon, satu set ada enam item Ada 2-in-1 baby wash ukuran 200 ml Terus ada baby oil chamomile ukuran 100 ml Ada hair lotion 100 ml Baby collage 100 ml Baby diaper rush creamnya 60 gram Baby compact powdernya 45 gram Nah, terus dalam satu set ini tuh kita dapet bonus satu waslap warna putih Dan itu ada kandungan hypoallergenic yang diklaim telah teruji secara dermatologi Yang tidak berpotensi menimbulkan alergi Sehingga sesuai digunakan untuk kulit bayi Nah ini aku belinya satu set harganya 165 ribu Aku beli di baby shop Mungkin akan lebih murah kalau beli di shopee ya Selanjutnya ada minyak telon Ini mereknya conicare Aku beli yang kecil dulu ukurannya 60 ml Aku cuma mau coba-coba dulu sih Debanya cocok apa enggak Harganya itu 21.500 di baby shop Terus ini aku dibeliin sama adi aku Ada cotton ball gitu Mereknya medisoft ukurannya yang 120 gram Ini tuh buat ngebersihin area sensitifnya bayi Buat bersihin kalau habis pup juga Bisa juga buat bersihin belakang kupingnya Atau juga bisa buat ngebersihin matanya gitu Next, ini ada popok dan tisu basah Sebelumnya aku dan suami udah diskusi Mau pakai popok kain atau mau pakai popok sekali pakai Nah, untuk nyubon kita mengutuskan untuk pakai popok kain aja Untuk mengurangi ruang popok Cuman ini aku belum beli popok kainnya sih Tapi selama di rumah sakit Biar enggak ribet Kita pakai popok sekali pakai dulu Nah, kalau kalian ada rekomendasi tempat Yang jual popok kain yang bagus untuk nyubon Boleh komen di bawah ya Ini popoknya Aku pakai popok dari Mami Poko Royal Soft Tipe perkat untuk nyubon Terus tisu basahnya Aku juga beli Mami Poko Baby Care Wipes Yang non-fragrance dan non-alkohol Selanjutnya aku beli tisu kering Paseo Baby Pure Soft Ini katanya lembut untuk kulit bayi Jadi aku mau coba dulu Ada beberapa juga sih tisu kering yang lebih aman buat bayi Tapi lumayan pricey Jadi aku coba cari-cari yang lebih cocok sama budget aku dulu Next aku beli lotion anti nyamuk Mereknya Bambi Baby Anti Mosquito Lotion With Citronella Oil And Anti Irritant Complex Ini harganya di Baby Shop Rp. 36.000 Mungkin di lain shop itu lebih murah ya Terus aku beli balm Untuk ruam area popok gitu Mereknya Mami Chubby Balm Balm isinya 50 gram Ini tuh krim yang dikombinasikan dengan Clam Based Oil Yang bisa melembutkan, melembabkan, dan menutrisi area popok bayi Harganya di Baby Shop Rp. 99.000 Next Ini ada manicure set Mereknya Baby Safe Di video haul perlengkapan bayi part 2 Udah aku unboxing juga Bisa dicek video sebelumnya ya Bisa dilihat Satu setnya ada isi 4 Ada gunting, potong kuku Kikir kuku Sama pinsetnya Harganya bisa cek video sebelumnya Selanjutnya ada Nose Cleaner Merek Pigeon Ini dipakai kalau bayi lagi pilek Kan bayi baru lahir itu Belum bisa bawang emu sendiri kan Terus kalau pilek kan kasian Jadi susak nafas gitu Nah ini tuh buat nyedot Lendir dari hidungnya Karena Tapi dia lebih higienis Karena udah pake selang Dan lendirnya itu ketampung Dijub gitu Setelah pake Tinggal cuci pake sabun Terus rendam pake air hangat Terus simpan lagi deh di wadahnya Ini aku beli di Baby Shop Harganya Rp. 99.500 Selanjutnya Ada Silicon Fincher Toothbrush Dari Dr. Browns Untuk bersihin lidah sama busi baby Aku udah pernah Bahas juga di video haul perlengkapan bayi part 2 Ini aku belinya di Shopee Kalau mau cek harga dan tokonya Langsung nonton video sebelumnya ya Nah ini aku beli Brice Palm Silikon Mereknya Moimam Terus ada Cup Feeder juga Mereknya Little Giant Dua barang ini aku beli di Shopee Detailnya ada di video haul perlengkapan bayi part 2 Silahkan cek videonya Selanjutnya Ini kebutuhan untuk ibunya sih Ini ada Brace Pad 24 pcs Dan Nipple Wipes 24 pcs juga Mereknya Mama Pad Brace Pad ini Untuk jaga-jaga Siapa tau kan ada keperluan di luar rumah Terus gak sempet pumping Atau nyusuin Dan takut rembes Bisa pake Brace Pad Terus yang Nipple Wipes Ini untuk bersihin area Pedenya ibu Sebenernya Bersihin area pede Bisa pake air hangat aja sih Cuman ini untuk kebutuhan emergency aja Siapa tau lagi di luar rumah kan Bisa pake ini Selanjutnya Yang wajib dipunya Ibu yang baru melahirkan Adalah pembalut nifas ya Ini aku beli yang Softex Kiss Maternity Sementara nyetok 40 pcs dulu Karena katanya Kalo udah agak lama Nifasnya itu bisa pake pembalut malam biasa Terus Terus Ini aku beli Slick Baby Laundry Detergent Ukuran yang 500 ml Ini Detergent khusus untuk pakaian bayi ya Karena bayi kan kulitnya masih sensitif Jadi bisa iritasi Kalo pake detergent biasa Cuman ada sih Beberapa detergent umum Yang formulasinya lebih Soft Lebih mild gitu Untuk bayi Cuman untuk cari aman Aku beli detergent khusus Untuk bayi aja Ini harganya Di Baby Shop 32.000 Next Ini dari Slick juga Yang Baby Bottle Nipple and Accessories Cleanser Yang isinya 500 ml Ini sabun cuci khusus Untuk botol sama dot bayi Sama bisa untuk cuci Mainan bayi juga Karena formulasinya khusus untuk bayi Pastinya bahan-bahannya alami Dan pastinya bebas dari Kandungan alkohol Terus Perlekapan yang terakhir Yang dibutuhin Ada cotton bud Sama Kasa Cotton budnya merek Huki Bisa pake merek apapun Ini untuk bersihin daerah-daerah Yang gak bisa dijangkau Pake jari Terus Kalo yang kasanya ini Belinya di apotek Tapi di Baby Store Juga kayaknya ada Ini bisa untuk nutupin Tali pusat bayi Dan juga bisa untuk bersihin lidah Oke guys Sekian dulu Video list perawatan Baby New Boardnya Jika bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share Ke teman-teman kalian Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Bye Terima kasih telah menonton!